Pemirsa Dewan Pimpinan Daerah Partai Garuda Provinsi Jambi telah menyiapkan kader-kader baru untuk berkompetisi dalam pemilihan legislatif di Provinsi Jambi, maupun kebupaten kota pada pemilu serentak 2024 nanti. Partai Garuda Provinsi Jambi sendiri sudah mengantongi beberapa nama untuk dicalonkan. Bukan suatu perkara mudah untuk mengembangkan sebuah partai politik di Provinsi Jambi, namun hal ini menjadi tantangan bagi Partai Garuda Provinsi Jambi yang kini sedang mempersiapkan diri menghadapi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPRD Provinsi Jambi, dan DPRD Kabupaten dan Kota se-provinsi Jambi. Untuk tahap awal, Partai Garuda masih dalam tahap lobby dengan beberapa kader di daerah prioritas pada Provinsi Jambi. Selain itu, Partai Garuda Provinsi Jambi juga sedang melakukan konsolidasi organisasi dengan menyelesaikan kepengurusan baik tingkat provinsi atau Dewan Pimpinan Daerah atau DPD maupun Dewan Pimpinan Jambang di daerah-daerah Provinsi Jambi. Ketua DPD Partai Garuda Provinsi Jambi, M. Griffin Magner, mengatakan sekarang masih tahap lobby kepada calon yang mempunyai keinginan kuat untuk menjadi calek. Menurutnya, sampai sekarang sudah ada beberapa nama yang akan diusung Partai Garuda Provinsi Jambi. Saya menerjemahkan keinginan DPD sesuai dengan target mencapai ambang batas perang. DPD Soutra, sehingga sekarang kita belum melakukan launching, rekrutnya. Sekarang masih tahap lobby-hobby kepada orang-orang yang punya keinginan kuat untuk menjadi calek. Setelah itu kita akan dikendalis, ada beberapa total. Sampai saat ini kan sudah ada beberapa orang yang dikendalis, dan juga ada punya keinginan, sampai dengan yang ada keinginan ke Kekada. Sudah sampai di situ, cuma memang ada yang ada prioritas, seperti Kota Jambi, Mori Jambi, dan Tebong. Iqbal, Cik TV, Melaporkan. Iqbal, Cik TV, Melaporkan.